Siapa tak kenal Kate Middleton, namanya semakin bersinar sejak menikah dengan Pangeran William, anak sulung Raja Charles III dari Inggris. Bukan cuma karena kecantikannya saja, anak sulung dari keluarga Eichel dan Carol Middleton ini juga dikenal sebagai sosok yang memesona baik hati nan membumi. Tak ayal bila banyak yang mengidolakannya. Bahkan tak sedikit pula yang menyebutnya sangat mirip dengan mendiang putri Diana, ibu kandung dari suaminya itu. Mulai dari selera fashion, cara mengasuh anak, hingga kepeduliannya terhadap berbagai isu tentang sosial dan kemanusiaan. Kalau dulu mendiang ibu mertuanya aktif, memperjuangkan nasib para penderita HIV AIDS dan Kusta, istri Pangeran William ini kini tengah getol mengatasi masalah kecanduan narkoba hingga isu tentang kesehatan mental yang banyak dialami oleh generasi muda. Begitu pedulinya dengan nasib sesama, sudah barang tentu sebagai seorang ibu, Kate Middleton adalah sosok ibu yang hangat nan penuh kasih sayang. Kate Middleton adalah orang tua klasik yang tenang tetapi terkontrol, dengan gaya pengasuhan yang sesuai, yang beresonansi dengan perempuan di seluruh dunia, kata Sophie Pickles, seorang pakar parenting. Kepada ketiga buah hatinya, lanjut Sophie, jelas terlihat bahwa Kate Middleton memperlakukan mereka dengan cinta dan hormat. Tidak seperti bangsawan tradisional, hubungan Kate Middleton dengan anak-anaknya menyegarkan dan mengesankan. Secara tradisional, terang Sophie, bangsawan harus mengikuti protokol dan etiket tertentu pada anak-anak mereka. Itu termasuk tidak menunjukkan kasih sayang di depan umum seperti berpegangan tangan atau berpelukan. Namun, di berbagai kesempatan, Kate Middleton justru tak canggung berpegangan tangan dan memeluk ketiga buah hatinya, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Bahkan, Kate Middleton kerap terlihat biasa saja melakukan gerakan menunduk dan tak jarang juga sampai jongkok untuk berkomunikasi dengan buah hatinya di saat-saat tertentu. Hal ini berarti orang tua menempatkan dirinya pada posisi anak dan bersedia mendengarkan apa yang anak katakan. Sehingga anak bisa mengungkapkan perasaannya dengan saling berpandangan dan tidak mendunga untuk mencari perhatian pada orang tuanya. Gara-gara gaya asuhnya yang ditiru oleh sang suami, Pangeran William sempat juga ditegur oleh mendiang neneknya, Ratu Elizabeth II. Entah sengaja meniru atau memang murni ada dalam diri Kate Middleton, tapi yang jelas pola asuh semacam itu pula lah yang diterapkan mendiang Putri Diana kepada suami dan adik iparnya, Pangeran William dan Pangeran Harry semasa kecil dulu. Bukan cuma itu, faktanya Kate Middleton juga punya selera fashion yang mirip dengan mendiang Putri Diana. Kalau semasa hidup dulu Putri Diana disebut-sebut sebagai ikon fashion dunia, kini giliran Kate Middleton yang mewarisi predikat tersebut. Bahkan gara-gara kemiripannya yang satu ini, tak sedikit pula yang menyebut Kate Middleton sebagai titisan mendiang Putri Diana. Singkat kata, pesona Kate Middleton sedikit banyak telah mengobati kerinduan publik akan sosok, seorang putri kerajaan yang cantik, baik hati, nan membumi yang dulu ada pada sosok mendiang Putri Diana. Begitu memesonanya calon Ratu Inggris masa depan ini, tapi siapa yang menyangka jika dahulu kala, Kate Middleton ternyata punya masa lalu yang begitu suram. Disebutkan bahwa Kate Middleton sempat merasa sangat tertekan dan hidup sengsara. Nasib Kate Middleton yang mengenaskan itu diungkap oleh teman sekolahnya semasa mengenyam pendidikan di Down House. Ya, semasa remaja dulu, tepatnya di usia 13 tahun, oleh kedua orang tuanya, Michael dan Carol Middleton, istri pangeran William ini disekolahkan di sana. Down House sendiri merupakan semacam sekolah asrama khusus perempuan yang berlokasi di Berkshire, Inggris. Diceritakan oleh Kathy Nicole, jurnalis sekaligus penulis biografi keluarga kerajaan, selama dua tahun sekolah di Down House, Kate Middleton sempat mengalami kesulitan untuk berteman. Terlebih lagi dengan postur tubuhnya yang cukup menonjol. Gara-gara kondisi fisiknya yang kurus dan lebih tinggi dari teman-temannya di sana, Kate Middleton remaja kerap diledek. Bertubuh kurus dan lebih tinggi di antara teman-temannya, sosok Kate Middleton jadi lebih menonjol dan sering diejek karena kurus dan tinggi, kata Nicole. Seorang mantan teman sekolah Kate Middleton di Down House pun mengungkapkan bahwa waktu itu Kate Middleton memang sudah tertekan dan sengsara sejak awal masuk sekolah. Itu karena murid-murid di sekolah asrama tersebut dikenal sangat kompetitif. Mereka saling bersaing satu sama lain untuk menjadi siswa yang terbaik. Itu adalah sekolah yang sangat unik dan ada banyak sekali tekanan di sana. Semua siswa ingin menjadi yang terbaik, yang terkuat, dan yang tercantik. Saya pikir Kate Middleton memang sengsara sejak awal masuk sekolah itu, ungkap Emma Sayle, teman Kate Middleton semasa sekolah di Down House dulu kalah. Lantaran tak tahan dengan perlakuan murid-murid yang lain, Kate Middleton pun memutuskan untuk keluar dan pindah sekolah. Yang lebih mencengkelkannya lagi, sebelum keluar, Kate Middleton malah sempat dianggap terlalu sensitif karena mengeluh atas apa yang dialaminya sepanjang sekolah di Down House. Dia mungkin merasa seperti ikan yang berada di luar kolam atau tidak berada di tempat yang tepat, kata Susan Cameron, kepala sekolah Down House dalam sebuah pernyataan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.